Untuk kali ini saya akan menampilkan video testimoni dari petani dari asal Malaysia. Yuk kita tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahar dari Malaysia. Baik saya telah berjaya membuat Jakabah dalam bekas ini yang berukuran lebih kurang 60 liter. Ilmu Jakabah ini saya perolehi daripada Abang Junaidi dari Indonesia. Terima kasih Abang Junaidi kerana telah berkongsi ilmu bagaimana nak membuat Jakabah. Baik kita lihat hasil dia. Inilah hasil dia. Jakabah ini telah berusia 3 bulan. Baik sebelum ni Jakabah ni penuh pada ruangan tong ni telah penuh. Jadi pada 2 minggu yang lepas saya telah ambil sebagian daripadanya. Panin separuh daripadanya bagi mengelakkan kepadatan yang terlalu padat di dalam bekas ini. Dan selepas 2 minggu inilah hasil dia Jakabah kembali membiak dengan begitu pantas sekali. Baik kita lihat hasil di dalam dia. Bagaimana ketebalan Jakabah ini. Baik ini kita lihat. Ini yang dah agak tua usia dia. Jadi akar dia dah hampir reput. Yang ini dah boleh kita panin. Baik yang ini masih sedang membiak sebab akar dia berwarna putih. Untuk video selanjutnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana pokok-pokok yang telah disiram dengan air Jakabah. Ini pula adalah Jakabah yang diternak ataupun dibiakkan dengan menggunakan ember yang berukuran 7 liter. Umur Jakabah ini baru sebulan. Pernah panen sekali pada usia 3 minggu. Dan telah diganti dengan air larinya sekitar 1 minggu yang lepas. Baik kita lihat. Hasil selepas ditambah dengan air lari pada usia 1 bulan. Tambahan air lari baru dilakukan pada 1 minggu yang lalu. Inilah hasil dia. Jakabah telah memenuhi ruang Di dalam bekas ini. Lagi seminggu kita boleh panin air Jakabah ini dan boleh digunakan untuk menyiram tanam-tanaman. Baik kita lihat akar ataupun Jakabah yang ada dalam bekas ini. Baik ada sudah agak tebal juga. Dan yang ini agak lembut sedikit. Ini adalah pokok pucai yang disiram 100% menggunakan air Jakabah. Pokok pucai ini berusia sekitar 2 bulan. Kita lihat hasil dia. Daunnya cukup sehat. Cukup hijau dan sangat-sangat subur ketumbuh dia. Baik jika dibandingkan dengan pokok yang sama berusia 2 bulan juga menggunakan air siraman air biasa. Kita lihat daunnya tidak begitu sukur. Warnanya tidak begitu hijau dan daunnya kelihatan sangat kecil dan halus jika dibandingkan dengan kucai yang menggunakan siraman air Jakabah. Kita saksikan kucai yang disiram dengan air Jakabah. Ini adalah hasilnya. Ini pula adalah pokok. Kalau di Malaysia dikenali sebagai pokok ceku. Kalau di Indonesia mungkin dibilang kencur. Baik di Malaysia lebih dikenali dengan ceku. Di Malaysia kebanyakan orang Jawa amat berminat dengan pokok ini. Pokok kencur ini yang dikatakan banyak hasil. Inilah hasilnya dengan menggunakan siraman air Jakabah pokok kencur yang berusia 2 bulan. Kita lihat daunnya besar-besar. Hampir besar tapak tangan. Sangat besar daunnya hidup dengan subur sekali. Hasil daripada siraman air Jakabah. Yang ini pula adalah pokok ketumbar jauh. Kalau di Indonesia tak tahu apa nama pokok ini. Baik, banyak pokok ini digunakan dalam masakan seperti membuat tom yum. Masakan kari, gulai dan sebagainya. Mendatangkan aroma yang cukup segar, harum. Di Malaysia dinamakan ketumbar Jawa. Ada yang kata ketumbar siam. Di Indonesia, saya tidak pasti apa nama pokok ini. Ini pun disiram dengan air Jakabah. Berusia sekitar 2 bulan. Tanam melalui biji benih. Hidup dengan subur. Inilah hasil daripada siraman air Jakabah. Terima kasih Abang Junaidi. Kerana berkongsi ilmu bagaimana untuk menghasilkan Jakabah. Limau nipis ataupun jeruk sambal yang disemprot dengan Jakabah. Pokok ini berusia sekitar 6 bulan. Selepas sebulan disemprot dengan air Jakabah. Inilah hasil dia mengeluarkan buah yang sangat lebat. Pokok lemon yang telah disemprot dengan Jakabah. Pokok lemon ini berusia sekitar 2 tahun. Selepas sebulan disemprot dengan Jakabah. Inilah hasil dia telah mula mengeluarkan bunga. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Junaidi. Itu untuk penyiramannya menggunakan dosis berapa itu. Itu dari beberapa pokok yang ditampilkan. Baik bocai maupun ketumbar. Itu menggunakan dosis Jakabah. Jakabahnya berapa? Berapa mili? Berapa mililiter atau berapa liter? Untuk semua siraman pada pokok itu. Nisbah dia 1 nisbah 5. Yaitu 1 liter air Jakabah. 5 liter air biasa. Untuk semua nisbah itu. 1 nisbah 5. 1 air Jakabah. 5 air biasa. Siraman dilakukan seminggu 1 kali. Dengan menggunakan campuran air Jakabah. Hari-hari biasa dengan siraman air biasa. Air hujan ataupun air telaga. Nah mengenai dosis yang kami anjurkan itu standarnya kan 400 mililiter per tangki spray. Tapi untuk pengocoran itu anjuran kami adalah 1 liter banding 10 liter. Tapi yang dilakukan saudara Bahar yang dari Malaysia itu ternyata yang digunakan adalah dosis agak tinggi. Berarti 1 banding 5. 1 liter Jakabah dan 5 liter air biasa. Itu disiramkan pada beberapa tanaman yang dilakukan oleh saudara Bahar yang dari Malaysia. Nah ini ada perbedaan. Untuk itu kepada sahabat-sahabat tani yang melakukan dosis Jakabah supaya aman. Baiknya dilakukan mulai dari dosis kecil dulu. Misalnya menggunakan 1 banding 10 untuk pengocoran atau penyiraman. Nah ketika sudah ada kelihatan kurang bagus maka dinaikkan menjadi 1 banding 8. Kurang bagus lagi naikkan lagi berarti 1 banding 5. Seperti yang dilakukan oleh saudara Bahar yang dari Malaysia. Jadi sahabat-sahabat tani lakukan dulu dari dosis yang paling kecil lalu dinaikkan jika kurang memungkinkan atau kurang bagus. Cukup sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!